Intro Haduh bos kok enak banget sih ngeganyem si foodnya Emang deh makanan laut itu kagak ada matinya Bahkan nih si food dan olahannya masih jadi salah satu bisnis kuliner yang ngetrend sampai sekarang Yang bisa menangkap peluang, kuih ikutan bos muda ini terjun jualan si food Hai bos, mau tau bisnis kuliner yang cuannya jumbo sejumbo lobster ini? Yuk kepoin saya Sebagian warga kota Depok pasti deh udah ngasih lagi sama rumah makan olahan lobster satu ini Dikenal dengan harga jualnya yang tergolong mursida alias murah Siapa sangka kalau cuan dibalik bisnis ini sangat menjanjikan Padahal Kang Rizky sebagai owner gak punya background bisnis atau kuliner sama sekali Awalnya sih ya cuma penggemar si food biasa kayak kamu-kamu juga bos Eh tapi sering dikecewakan sama abang-abang penjualnya Entah harganya yang mahal tapi porsinya seiprit, banyakan bawangnya Kang Rizky akhirnya berinisiatif membuka rumah makan khusus olahan si food sendiri Namun dengan budget yang ramah di kantong semua kalangan Nah biar beda sama penjual yang lain, Kang Rizky bikin terobosan nih menggunakan beberapa jenis lobster buat jadi daya tarik Meski punya harga jual murah tapi gak mudah lho memperkenalkannya sama customer Karena udah mindset kebanyakan orang denger kata lobster tuh pasti mahal Ya the power of social media bos Dengan gencar Kang Rizky melakukan promo plus ngasih banyak diskon sebagai daya tarik Menariknya ada 4 jenis lobster yang digunakan Mulai dari lobster kecil air tawar, lobster kipas, lobster mutiara, sampai lobster gajah yang so pasti ukurannya super gede nih bos Khusus lobster dengan ukuran kecil biasanya diolah bareng dengan jenis seafood lainnya Macem kepiting, udang, cumi, dan kerang yang dipaduin sama beragam saus pilihan Menu olahan lobster yang jadi primadonanya adalah lobster gajah yang dibakar dengan parutan keju mozzarella Enak parah bos Ada yang bisa tebak gak nih bos, berapa harga jual lobster segede gaban ini Termahalnya di 480 ribu termahalnya Itu untuk lobster yang 1 kilo Untuk paling murahnya itu di harga 10 ribuan atau 5 ribuan lah anda Jangan sedih bos, untuk kelas lobster gajah dengan ukuran 1 kilogram dijual dengan harga 480 ribu rupiah Itu termasuk murah loh Karena jauh di bawah rata-rata harga pasaran Itu juga porsinya bisa buat 4 sampai 6 orang Tapi yang jadi pertanyaan kok berani sih Kang Rizky jual dengan harga yang dibawah standar harga rata-rata pasaran Emang masih dapet cuan Sebenernya lobster itu murah hasilnya Cuma karena terlalu banyak Apa ya Makelar-makelar yang disetelah dari nelayan itu makanya lobster itu jadi komoditi yang mahal Bos, lobsternya aja didatangkan langsung dari pelabuhan ratu dan dijamin kualitasnya dalam keadaan segar Lihat aja nih, lobster-lobsternya masih pada hidup sebelum diolah Menampilkan beberapa bahan seafoodnya yang masih dalam keadaan segar di depan gerainya juga jadi salah satu teknik marketing Karena selain harga sudah pasti kondisinya juga masih segar Jadi gak kayak beli kucing dalam karung bos Selain seafoodnya segar, olahannya pun harus enak dong ya Ini nih yang jadi kuncian pelanggan tetap balik lagi dan lagi Kita lebih ke maintain kualitas ya Jadi kita lebih tetap jaga rasa, jaga harga Pelayanannya juga kita tetap jaga Keramahannya, hospitality-nya segala macem nih Bos, soal konsistensi rasa emang jadi salah satu hal yang mesti dipegang bagi para pegiat bisnis kuliner Biar gak berubah-ubah, sebentar enak, sebentar anyep Gak heran sih kalo bisnis Kang Risky ini tetap berjalan hingga 6 tahun By the way, jual olahan seafood kayak gini omsetnya berapa sih Kang? Cuan banget emang Cuannya sih cuan banget ya untuk Untuk setiap bulannya sih ada lah pasti cuannya ya Setiap bulannya? Omset kita per hari, eh per bulannya itu bisa Setelah pandemi ini 250-300 jutaan Sebelum pandemi di atas itu sekitar 500-700 Duh guri banget ya bos kedengarannya Tapi jangan kira sekali buka langsung dapat nikmatnya Bos Risky juga pernah merasakan getirnya waktu awal merintis bisnisnya ini Pahit banget sih dulu awal itu satu hari pernah kita omset di 27 ribu 27 ribu Dalam? Dalam satu hari 27 ribu itu karena bener-bener gak ada tamu dari awal yang Tamunya itu yang beli akhirnya karyawan sendiri dan kita diskon 10% Nah bos-bos dirumah tertarik gak nih bangun usaha olahan seafood kayak Kang Risky? Ini tipsnya Bos, omset utama dari bisnis itu yang penting berkahnya Karena murah juga bisa mewah Yang penting cuan bom Weekend waktunya holiday ya bos Setelah lima hari bekerja waktunya melepas lelah Tapi sambil leha-leha tetap buka mata buka telinga Siapa tahu ada peluang yang bisa bikin kaya raya Asik Salah satunya adalah bisnis kampung wisata Bos, salah satu pilihan lokasi liburan keluarga terutama yang tinggal di kota adalah Back to Nature Wisata alam yang bisa diikuti oleh semua anggota keluarga Kenalin dulu bos sama pencetus ide kampung wisata Hester Basuki yang udah mulai menekuni dunia wisata sejak tahun 90an Halo bos, selamat siang saya Ibu Hester Basuki Pengelola dan pencetus kampung wisata Chinang Neng Kami tunggu kedatangannya Jangan kemana-mana By the way, Wester ini sebelumnya menekuni pekerjaan sebagai tour guide di wilayah Jawa selama 10 tahun Lewat pengalaman ini ia lalu keidean tuh mendirikan kampung wisata Chinang Neng Dan nyatanya sukses dan eksis selama 22 tahun Saat itu modal awalnya cuma 15 juta untuk membeli lahan seluas 4.000 meter persegi di tahun 90an Coy, 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 tanah 4.000 meter cuma 15 juta Tau gitu beli banyak ya dulu Awalnya sih cuma mau dibuat penginapan keluarga Tapi daripada tidak dimanfaatkan Akhirnya lahan itu ia ubah sebagai kampung wisata sejak tahun 2000 Apa ya alasannya Ibu Hester membuka wisata berkonsep kampung ini? Banyak sekali yang menjadi semangat saya Untuk lebih memperkenalkan alam pedesaan Alam yang memang ada di luar kota-kota besar Memperkenalkan kepada wisatawan asing juga Dan wisatawan nusantara juga Di saat itu memang belum terlalu populer Dari kunjungan inilah cuan-cuan bisa dikumpulkan Mau tahu dari mana saja sumber cuan bisnis wisata? Pertama tentunya dari penjualan tiket masuk lokasi Harga tiket masuk kampung wisata dibanderol dari 25.000 hingga 145.000 rupiah Tergantung paket yang ditawarkan Dengan minimum order sebanyak 10 orang Tiket juga bisa dipesan secara online di berbagai marketplace Kedua bikin paket wisata yang disukai pengunjung Kamu bisa tentuin deh harga paket yang ditawarkan Biasanya tergantung dengan banyaknya aktivitas dan jumlah peserta Salah satu paket andalan di wisata ini adalah program pulang kampung Kebanyakan pembeli paket ini adalah anak-anak sekolah Saya pengen sekali anak-anak Indonesia belajar nasi tidak hanya di atas piring Bagaimana masuk ke lumpur, bagaimana menanam, memanen Ada kerbau yang harus dimandikan setelah dia bekerja di sawah gitu ya Konsep kampung ini gak main-main ya Bu Eser sampai membeli kerbau bernama Julinton Yang akhirnya jadi maskot kampung wisata ini Ketiga siapkan penginapan nyaman untuk pengunjung yang ingin tinggal lebih lama Kalau kata anak sekarang sih sekalian staycation gitu Nah kebetulan disini ada guest hostnya juga bos Ada 9 kamar yang tersedia yang dibanderol dengan harga 600 ribu rupiah per kamar Termasuk makan 3 kali Keempat siapkan spot-spot foto yang kece Jadi pengunjung bebas tuh mau selfie di tempat yang oke Bahkan di bos kamu juga bisa membuat foto good loh disini Karena ini kampung wisata jadi konsepnya menggunakan kebaya pedesaan Bisa ada pecuan lagi nih dari jasa penyewaan baju Harga sewa kebaya sendiri dibanderol mulai dari 20 ribu rupiah saja Sedangkan cetak foto seharga 15 ribu rupiah Aduh cucu ya buat kamu-kamu yang ingin mencucap rasanya tinggal di kampung Bayangin nih kalau puluhan orang minta foto Auto cuan lagi deh Tapi bos untuk mendirikan kampung wisata kita gak bisa langsung main bangun gitu aja Kamu juga butuh kerja sama warga setempat Caranya kamu bisa sekalian memberdayakan penduduk setempat sebagai tour guide maupun pengrajin lokal Kita sudah bekerja sama dengan penduduk Ini memang tujuan saya juga penduduk yang sama sekali tidak pernah apa ya Bercita-cita desanya menjadi daerah tujuan wisata Karena kita tidak punya kekayaan apapun Hanya punya sawah dan orang desanya dengan kerajinannya Dengan dengan kehidupan mereka tapi jangan sampai mereka juga ditonton Gak boleh juga ya tapi mereka harus berpartisipasi menjadi tuan rumah Ini baru namanya win-win solution bos Warga lokal senang pengunjung juga happy Makanya gak heran tempat ini bisa tembus 60 ribu kunjungan dalam setahun Bos gak ada istilah sudah tua deh untuk memulai usaha For your info aja nih bos Bu Heser memulai bisnis wisata pertamanya saat usia sudah menginjak setengah abad lebih Tepatnya 51 tahun Halo bos Sudah dilihat kegiatan di kampung wisata Cinnang Neng dan usaha kita Bagi pemula silahkan dicoba yang penting cuan bos Bos cantik-cantik banget ya sendalnya KC to the max Beragam desain sendal ini bisa banget kalian pake buat OOTD Pilihannya banyak mau cewek atau cowok aman Familiar kah dengan modelnya? Yap model sandal ini dikenal dengan istilah sandal Korea Karena sempat hype dan banyak banget digunakan oleh warga negeri Gingseng Jadi sendal-sendal seperti ini ya Seperti ini sebenarnya boomingnya tuh mungkin 2 tahun 3 tahun kebelakang Dan awalnya itu emang mungkin banyak orang-orang Korea lah ya Film-film Korea booming makanya sendal seperti ini Pada akhirnya booming lah sendal ini Cuman kalau secara kategori sebenarnya ini tuh masuknya sendal gunung atau sendal traveling Tuh bos gak harus impor dari Koreanya Sandal-sendal ini ternyata juga diproduksi di dalam negeri Baru beberapa tahun berjalan produksi sendal Korea ini menghasilkan ribuan pasang sandal per bulannya Bah kalau mampu bertahan sejauh itu pasti lagi banget tuh cuannya Halo bos kenalin Saya Taufik dari 69 Project Bandung Mau tau cuan dari bisnis sendal? Disini tempatnya Secara konsep sandal Korea adalah produk sendal yang didesain dengan tampilan kekinian Dan diperuntukkan dalam aktivitas outdoor bus Jadi sebenarnya 69 Project itu brand fashion ya Cuman kita emang fokusnya di footwear las kaki khususnya sendal sepatu Cuman emang 69 Project ini kita dirikan karena pada saat kita nyari sendal Terkadang kita tuh kesulitan untuk mencari sendal yang bagus dengan harga yang terjangkau Atau affordable Kombinasi beberapa bahan dasar mulai dari jersey, sponge fillon, dan thermoplastic rubber Membuat sendal ini sangat nyaman dipakai Cocok dijadikan untuk traveling maupun hangout Jadi kalau untuk sendal seperti ini ciri khasnya itu dia memakai tali Tali babing seperti ini Ini mungkin lebih ke sendal gunung Cuman kita combine dengan ini namanya outsole Outsole yang lebih Desainnya lebih trendy lah Misalkan kalau untuk sendal gunung biasanya dia full rubber disini Jadi gripnya kuat Cuman efeknya berat Pada akhirnya kita campur dengan nama bahannya TPR Thermoplastic rubber itu campurin antara karet dan plastik Jadi sehingga cengkeraman tetap menggrip tapi lebih ringan Sebelum sesukses saat ini Kang Taufik ternyata pernah bekerja di salah satu bank nasional selama 6 tahun bos Pada tahun 2018 akhirnya ia memutuskan resign dan mencoba peruntungan sebagai pebisnis Awal mula produksi sandal yang dihasilkan per bulan bisa dihitung jari Tapi karena kegigian dan inovasi akhirnya ia mampu memproduksi hingga 7.000 pasang sendal per bulannya Duh peningkatannya nyampe ribuan persen bos Untuk produksi awal dulu tahun 2018-2019 mungkin ya Itu sebulan mungkin cuma bisa 200-300 Dan kalau untuk sekarang Alhamdulillah kapasitas kita besarkan produksi sebulan itu bisa 6.000-7.000 lah Untuk saat ini setidaknya sudah ada 50 desain sandal yang diproduksi Tak hanya se-Indonesia, pangsa pasar sandal juga sudah tembus ke sejumlah negara di Asia termasuk Singapura Jadi kalau desain kita ada tim sendiri, kebetulan tim desain kita ada sendiri Tim desain untuk produk, tim konten ada sendiri Cuma untuk emang kita juga melihat tren ya, melihat market ya Jadi gini bos, untuk sukses di bisnis yang mengandalkan tren atau keviralan Kang Taufik menerapkan strategi ATM yaitu amati tiru dan modifikasi Hal ini sah-sah aja kok selama produk yang kita buat memiliki cirihan sendiri dan gak nyontek plek-ketiplek ya Karena nanti urusannya sama hak cipta Untuk menjaga kuantitas produksi, Kang Taufik akhirnya bekerja sama dengan sejumlah UMKM yang tersebar di daerah Ciwidei Kabupaten Bandung Dengan begini antara bos Taufik dan para pengrajin saling menguntungkan dalam bermitra Sebelum produksi dimulai, proses pembuatan desain sandal kudu ditentukan terlebih dahulu Setelah desain, masuk ke tahapan pembuatan pola untuk bahan dasarnya terdiri dari beberapa jenis bos Mulai dari jersey dan poliester Cetak pola yang sudah ada di atas kain, kemudian gunting mengikuti garis pola Pola yang sudah terbentuk tinggal dijahit Proses ini lebih fokus dalam memproduksi bagian upper atau atas sandal Berikutnya masuk ke proses lasting, yaitu penyatuan bagian upper sandal dengan bagian bawah atau insole Rekatkan kedua sisi sampai terbentuk sempurna Just info aja nih bos Dalam memasuk permintaan pasar, setidaknya ada 40 orang penjahit yang setiap hari memproduksi sandal Korea ini Nah bos, sekarang kita berada di tempat produksi 69 Project Produk-produk 69 Project ini diproduksi secara handmade Buatan tangan oleh tukang-tukang yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun Bisa kita lihat pengerjaannya handmade semua Tapi walaupun begitu, untuk menjaga kualitas, kita tetap membutuhkan mesin Contohnya satu nih, ini namanya mesin pres Fungsi mesin pres ini adalah untuk menjaga kelenturan, ketahanan, kekuatan sisi sandal agar tidak cepat copot Coba kita lihat disini, ini kalau kita pres seperti ini juga aman Sekini aman, ini aman Jadi intinya poinnya adalah 69 Project selalu mengutamaan kualitas untuk konsumennya Tujuan dari pressing sandal menggunakan mesin ini untuk memaksimalkan kualitas sandal Korea agar tahan lama Terakhir, finishing dan quality control Kalau tiap hari ada ribuan sepatu yang diproduksi, pada penasaran gak sih berapa omset Kang Taufik perbulannya? Colek nih bos! Untuk omset 69 Project sendiri, dalam sebulan kita bisa mengeluarkan barang mungkin sekitar 5 ribu pasang Dari harga terendah kita 80 ribu sampai 235 ribu Jadi kalau dirata-ratakan mungkin 400 juta ya dalam sebulan Cuman memang ada bulan-bulan tertentu, mungkin seperti sekarang bulan lebaran atau akhir tahun itu bisa di atas itu Dan juga mungkin ada bulan-bulan satu bisa di bawah itu juga Cuman ya averagenya sekitar segituan Amboy kakak bos, juannya gurih abis pecah Meski sudah memiliki outlet offline di Bandung dan Palembang, Kang Taufik tetap mengadalkan penjualan online Sejumlah platform ia gunakan untuk mempromosikan produknya Untuk marketing kita sekarang jalan di e-commerce online Channel penjualan kita di marketplace, ada beberapa marketplace yang kita telah kerjasama Kita sudah kategori ofisial juga di beberapa marketplace Dan untuk branding kita di Instagram dan di TikTok Dan contohnya kalau saya boleh kasih contoh ini namanya Artikel S kita Ini tuh di salah satu marketplace, platform marketplace itu menjadi nomor satu sendal gunung terlaris di Indonesia Untuk foto yang bagus, sangat efektif menarik perhatian pembeli Karena banyaknya pengguna media sosial dari berbagai belahan dunia Ingat nih bos, kalau kamu jualan online, jangan pernah pakai foto curian hasil karya orang ya Jangan malas untuk foto produkmu sendiri Nah buat bos semua yang bosan menjadi pegawai, pengen beralih profesi menjadi seorang pengusaha, seorang entrepreneur Gak usah banyak mikir, yang penting kerjakan, fokus, konsisten, yang penting cuan bos Bos yang suka selebrasi jadi peluang banget nih buat dibisnisin Modal balon untungnya bikin bengong, dijamin cuan abis Tima kisah suksesnya di cuan bos sabtu depan ya, pukul 1 siang waktu Indonesia Barat Jangan lupa juga download aplikasi Alobank, bank digital masa depan yang akan membuat hidupmu lebih mudah Update ke Aloprime untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan Scan barcode di layar dan semua transaksi finansialmu dalam genggaman Membayar semua tagihan, gratis transfer antar bank dengan fitur B-E-Fest sampai kupon potongan belanja dan harga khusus Segera download ya bos, selamat berakhir pekan dan yang penting cuan bos Bye bye